Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin sehingga banyak juga mereka yang tertahan di perbatasan dan lain sebagainya disini ada sebuah ilustrasi juga sebut saja disini nonakang yang membuat meja kursi kayu atau mepol di pabrik mepol disini dan suatu saat pabriknya itu bangkrut, ya kehilangan pekerjaannya dan pada tahun 90-an disini pertama kali antropolognya atau peneliti disini bertemu dengan dia, bertemu dengan nonakang ini dan mulai saat itulah kira-kira kurang lebih tahun 2004 mereka menghancurkan untuk menuju atau berangkat ke Korea dan disana dia akan dijamin oleh, apa namanya istilahnya, direkomendasikan oleh pengurus gereja dan disarankan untuk ke Korea dan sementara tinggal di gereja tersebut dan peneliti dengan nonakang ini bertemu di Korea lalu kemudian, apa namanya, dan itu jauh lebih aman karena resiko deportasi juga lebih rendah karena resiko jaminan gereja disini kemudian, apa namanya kemudian, apa namanya kemudian, apa namanya kemudian, apa namanya, mereka, apa namanya, nonakang ini mengurus kelempakan-kelungkapan dokumen imigrasi lalu kemudian dia bekerja di sebuah juru masa di sebuah restoran di sekitar Seoul dan kemudian nonakang juga akhirnya tidak, apa namanya, walaupun ingin sekali kembali ke China ke kampung alamanya untuk keinduan dan ada disana dan tapi hal itu kadang-kadang tidak memungkinkan karena dia masih ingin untuk mendapatkan atau membawakan uang untuk lebih banyak lagi untuk untuk pulang kampung disini karena dia pastinya akan membutuhkan banyak uang atau untuk apa namanya paling tidak supaya ya paling tidak ada ada simpanan tidak hanya sekedar apa namanya tidak hanya sekedar cukup saja tapi ada uang yang berkebihan nantinya itu kalau digunakan atau untuk sebuah modal dan lain sebagainya akhirnya memang mereka mereka juga mengalami yang seperti di sebagaimana PKI-PKI yang ada di Indonesia-Malusia disini pada saat beberapa waktu awal mereka juga mereka juga melalui broker melalui apa namanya melalui maklar atau calon tenaga kerja sehingga pada saat pendapatan-pendapatan pertamanya itu ya entah berapa persen itu digunakan untuk membayar hutang broker tersebut nah disini juga diawami oleh Nenakang dan itu ya menjadi pertimbangan bahwa ia harus membawakan uang dulu karena ia masih berikat hutang dengan para broker yang membawanya bisa sampai ke Korea Selatan nah Nenakang ini memang apa namanya tadi juga banyak seorang gereja tapi gereja juga hanya memberikan rekomendasi untuk tempat tinggalnya saja di Korea tapi mengenai pengurusan perjalan, paspor, dan lain sebagainya memang harus diurus sendiri dan disini mengurus sendiri terlalu sulit atau apalagi untuk orang-orang awal sehingga mereka menggunakan jasa-jasa broker atau maklaku maklaku nah eh di sini apa namanya untuk 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 mereka seringkali menerlukan keluarganya ya seperti biasa dikatakan disini dia menggunakan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi chatting yang ia mengatakan bahwa ia menggunakan menggunakan dan di sini MSN Messenger punya microsoft platform di gunakan milik-milik microsoft dan eh apa namanya itu juga dia ketahui atau dia dia menggunakan teknologi itu ketika setelah beberapa saat berada di sana karena sebelumnya dia tidak mengenal atau ya istilahnya mungkin kita mengatakan bahwa itu kaptec apa namanya tapi akhirnya mereka bisa-bisa-bisa beradaptasi kemudian dan sering tahu apa namanya mereka bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarganya melalui Messenger dari MSN tersebut MSN Messenger klator dari Microsoft dia memiliki dua putra dan apa namanya di 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 dikatakan bahwa dia juga memiliki dua orang putra sehingga dia seringkali jateng dengan sendor tersebut dan ada apa namanya kerinduan kerinduan cukup-cukup diceritakan disini kerinduan cukup-cukup cukup-cukup cukup mendalam bahkan sampai istilahnya disini sampai sampai menangis dan pertanyaan-pertanyaan seperti ibu kapan pulang pulang kembali lalu kemudian dia tidak dijawab dengan orang-orang ibunya bahwa ibu akan membuat uang dulunya seperti itu dan mengumpulkan untuk dan namun demikian dia tidak tidak bisa menjanjikan atau mengatakan kapan dia akan pulang hanya saja dia memberikan beberapa awasan bahwa ibu membuat uang di sisi lain kemudian diceritakan bahwa secara afeksi bahwa suami juga tidak karena long distance ya karena jarak jauh suami tidak dikatakan tidak memberikan kasih sayang seperti gauh dan tidak menunjukkan ekspresi di kamera apa namanya kamera yang mereka komunikasi tapi walaupun seperti itu mereka saling berapa namanya mereka saling berinteraksi itu tidak 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 secara berbadi tapi antara seorang ibu dengan keluarganya secara bersama-sama nah di disinilah kebutuhan apa namanya keberikatan antara mungkin suami istri dalam arti afeksi disini tidak 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 terlalu apa namanya tidak 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 privat lagi tapi merupakan sebuah reaksi yang 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 kolektif atau bersama-sama dan sampai pada tahun 2005 disini jadi dia perangkat sekitar ya setelah 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 sepertai tahun disini banyak sekali pada tahun 2005 setting-setting yang lebih luas lebih dari 2000 orang Sina tidak ber 20 apa namanya 200 ribu dengan untuk Sina yang mengarmandir atau bergerak ke arah Korea Selatan ini tadi yang tanpa dokumen cukup banyak juga Dan beberapa diantaranya tertahan, oh maaf yang 200 ribu tadi, 200 ribu orang yang memang bekerja ingin pergi ke Korea, itu tertahan di kamp semacam penahanan. Jadi di sebuah kamp penampungan para imigran gelap, banyak dari mereka yang tertangkap atau istilahnya mereka menunggu pemerintah, dan di sana seperti antri menunggu pemerintah Korea itu untuk mengizinkan dia, apa namanya mereka masuk, itu apa namanya semacam pintu gerbang kamp penampungan yang apa namanya para imigran gelap yang ingin masuk ke Korea. Dan mereka menunggu semacam kebijakan-kebijakan tertentu untuk mereka boleh masuk ke Korea Selatan. Karena ketika tidak dilakukan kontrol semacam ini, luar biasa sekali harus migrasinya. Karena hampir semua orang, tidak hanya diantian, di beberapa daerah lainnya, mereka juga mempunyai obsesi yang sama untuk pergi ke Korea Selatan untuk mendapatkan pekerjaan, dan juga untuk memperoleh penghasilan yang jauh lebih baik. Dan ini juga dilema bagi pemerintah Korea, mereka membutuhkan tenaga kerja, tapi mereka juga menuntut ada syarat-syarat tertentu, berdasarkan keterampilannya tentu saja, dan walaupun apa namanya istilahnya di Korea ini, mereka tidak, bukan-bukan obsesi, jadi mereka tidak menyeberikan laut, ya seperti Indonesia, apa namanya Kalimantan Barat ini dengan Sarawak, dengan Brunei, mereka masih ada daratan, nanti mungkin saya sampelkan petanya, ketika kita ditanyakan bagaimana, dan kemudian. Oke, selain itu, ya... Seorang calon tenaga kerja yang ingin berangkat Korea melalui broker, itu harus membayar sejumlah kira-kira pendapatan, atau mempunyai biayanya sangat tinggi, karena itu bisa disamakan dengan pendapatan mereka 1-2 tahun, yaitu di sini disebutkan 10.000 sampai dengan 20.000 US, US dollar di sini, karena biaya, apa namanya, biaya tersebut digunakan untuk mereka, apa namanya, untuk pergi, apa namanya, untuk-untuk bertakai fasilitas, sehingga mereka yang memang ingin-ingin berangkat, mereka sebelumnya, selama-selama 2 tahun, sudah mempersiapkan untuk mengumpulkan uang, untuk membayar broker, jasa-jasa broker, atau jasa-jasa calo, atau maklar, itu tadi. Nah, dan biasanya dalam satu keluarga, mereka sama-sama bekerja, sama-sama mengumpulkan uang, lalu kemudian mereka berunding untuk siapa yang berangkat, istrinya, atau suaminya, atau yang laki-laki, atau yang perempuan dalam keluarga, atau anaknya. Nah, biasanya satu rumah, siapa yang berangkat, dan mereka bersama-sama untuk, apa namanya, mengumpulkan biaya itu. Oke, dan di sisi lain, hukumi kemigrasi Korea dan kerja ilegal itu membuat mereka, apa namanya, membuat mereka memisahkan pasangan. Karena yang boleh masuk, misalnya, dalam satu keluarga, mereka tidak boleh suami-istri berangkat baru. Tapi, istrinya saja, atau suaminya saja. Nah, kebijakan-kebijakan dari ini, ini merupakan kebijakan dari pemerintah Korea Selatannya. Dan, disinilah yang akhirnya menjadi bentuk baru, sebuah manajemen keuangan keluarga yang transnasional. Satu di China, satu di Korea, dan itu masih, mereka masih tetap, apa namanya, masih tetap keluarga. Keluarga yang tidak pernah bertemu, keluarga mereka yang hanya bertemu dari chatting, dari messenger, dan lain sebagainya. Dan, disini berkaitan erat dengan hubungan mereka, apa namanya, setelahnya ke ikatan keluarga mereka, ya, perasaan mungkin, 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 sudah tidak terlalu dihiraukan. Atau perasaan itu, disini dikatakan ada-ada semacam, ya mungkin semacam pergeseran juga. Mereka long distance, mereka tidak bertemu secara fisik, tapi secara keluarga mereka tetap keluarga. Secara keluarga mereka tetap satu manajemen. Dan, karena ada aliran di sana, ada aliran kiriman uang atau istilah kependudukannya, istilah kependudukannya itu merupakan remitan. Jadi, arus uang masuk atau divisa, arus uang masuk dari pekerja yang ada di luar negeri, nah pekerja yang ada di luar negeri, menuju ke negara asal. Dan ini dikirimkan, misalnya, yang berangkat istrinya, ya, melalui kemudian dikirimkan ke suaminya, dan suaminya itu memanage atau mengelola uang tersebut untuk, untuk hanya hal, ya, untuk mengisarkan anak, ya, untuk mengumpulkan, misalnya, mereka berinvestasi untuk membeli rumah dalam nanti beberapa contoh di, di, apa namanya, dalam, dalam kasis etnografi. Ini akan, 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 akan diceritakan. Nah, disini juga, juga, di, 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 maaf. Disini ada suatu, apa namanya, ada, ada, jadi, hal-hal yang memang terjadi dalam-dalam sebuah keluarga, yang kita lihat secara mikro, ini merupakan, merupakan fenomena populasi atau pendudukan yang, 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 yang luar biasa. Karena, ini tidak, tidak, kita hanya melihat satu, beberapa, beberapa kasus saja. Tapi, sementara, apa namanya, seperti dikatakan tadi, bahwa sekitar 200 ribu, itu yang ilegal, apa, yang, 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 mereka masih tetap berusaha untuk menembus masuk Korea, demi, eh, perbaikan nasib keluarganya, demi, apa namanya, demi, apa namanya, demi, apa namanya, demi, membuahkan modal. Beberapa diantaranya, ada juga, di, apa namanya, ada, hukum yang ada di Korea, ini, tahun, hukum-hukum, undang-undang tahun 1999. Di sini dikatakan bahwa terdapat fenomena yang diskriminatif di sini. Jadi, apa namanya, ada sebuah kebijakan, kebijakan baru yang dituarkan tentang hak yang, untuk semua orang yang masuk ke Korea, ya, untuk, untuk, yang terlibat pekerjaan kasar, di sini, pekerjaan fisik kasar, itu menjadikan mereka-mereka dari, kebijakan rakyat China. Nah, ada, ada, ada semacam, apa namanya, hanya untuk, eh, mereka hanya diizinkan, yang, dari Republik Rakyat China menuju Korea, hanyalah mereka pekerjaan-pekerjaan fisik, bukan pekerjaan-pekerjaan. Ya, melepon negara ke-kilau, Nah, jadi, di sini, memang adakanός mener​lah ke menerangs khas, mereka justru, hanya untuk menentang stakesna dan agar mata saja. Mungkin, begitu juga banyak yang diterapkan di peratang negara. Sekretiken kita juga, sebagian besar, yang berantang ke DKP, ya mereka Berap yang di sektor jasa manfaat, kemudian muncul juga ada revisi dari kebijakan korea yang akhirnya mereka dibatasi dalam waktu kerja mereka atau waktu mereka tinggal di korea ini namun kemudian ada berbagai strategi untuk menjaga orang korea ini tetap di korea disini bahwa pemerintah melakukan kontrol atau pengawasan bagi apa namanya kerja mereka untuk mengatur apa namanya struktur aliran di pemerintah ini jadi supaya tidak terlalu banyak mengambil keuntungan dari korea untuk dikirimkan ke Cina disini ada beberapa dan diperlakukan semacam fusa temporal seperti nonakam yang kembali ke Bian-Bian akhirnya kembali ke Bian-Bian dan disana oleh bersama keluarganya selama satu tahun mereka tidak mampu untuk untuk apa namanya pendapatan dari korea selatan kalau tidak punya biaya hidup dan lain sebagain di korea selatan akhirnya nonakam ini pulang kemudian mereka mungkin tidak apa mereka pengin gaji status yuang saja mereka tidak cukup menghidup ke luarannya tidak dapat menyumirkan uang yang cukup signifikan karena akhirnya masih kurang Mereka juga, pendapatan yang didapat menangkap ini juga di Korea Selatan tidak menangkap menurun di sini Dan sehingga setahun kemudian ketemu dengan peneliti, hari yang berangkat kemudian suami Ya, yang berangkat kemudian suaminya, kemudian ada berbagai kecemasan Ada berbagai kecemasan, kalau kemudian karena keperbatasan bisa lagi melakukan apa namun harus berulang balik Kalau kemudian terus mengisipkan, ya anggotaan seperti itu Apa namanya, orang-orang yang terasa betul untuk mendapatkan apa-apa kemudian yang lebih murah Sebenarnya, orang-orang yang berasakan itu juga cukup mengajar, 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 mengajar Dan ini hanya akan menentang suaminya yang akhirnya menangkap ini Lalu mungkin ada beberapa cerita pasangan yang berusia, Lalu mungkin ada beberapa cerita pasangan yang berusia, mengajar, 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 mengajar Bagaimana nanti suatu saham, kita akan berusia Itu salah satu tadi, dan juga akan menemukan latar belakang Oke, saya cobakan sekian dulu Ini memang masih tetap berbunuh antara antropologi penyelidikan dan juga metode penyelidikan Nah, mahal penyelidikan pada mata kuliah yang mengajar itu Karena ya, mungkin apa namanya itu Nanti dari mata saya disantang, ketika ini mengerjukan penyelidikan Kita ingin mengajar itu lagi, akan diperlukan kekuatan Sebagai masalah yang kita ingin mengajar itu Kita ingin mengajar itu Dan kita akan mengajar itu Setelah ini, kita ingin mengajar itu Kita ingin mengajar itu Kita ingin mengajar itu Kita ingin mengajar itu Jadi, terima kasih sudah menonton Selamat datang di tempat ini Jangan segera terhadap Kita ingin mengajar itu Kita ingin mengajar itu Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton